Selamat sore Mas Bayu, Mas Selamat sore Selamat sore semua Sudah nyempatin waktu Mas Ambil lagi jalan-jalan nih Mas Enggak, lagi di Dewan Pers Lagi ke Dewan Pers Habis diskusi juga soal Ini undang-undang RUU Ini lagi rame, makanya saya hubungin Mas Bayu Ini sekalian mau tau nih Mas Apa sih yang jadi concern utama Dari teman-teman Aji dan juga teman-teman Mungkin di Dewan Pers dan lain sebagainya Soal draft RUU ini Mas Boleh kita langsung aja Mas, sambil nge-roll Mas Yang menjadi poin keberatanan teman-teman Dewan Pers itu apa nih Mas Sebenarnya kalau Aji dan Aji dan teman-teman koalisi Yang lain ya, dengan remote TV dan sebagainya Kita punya beberapa Isu, satu soal kemerdekaan Pers, kedua soal Kebebasan Berekspresi ini terkait dengan HAM, ketiga soal Apa, kelembagaan Ya, kelembagaan itu Nanti dengan KPI Nah, memang kalau Dewan Pers Ini tadi kami habis diskusi juga Dengan Dewan Pers Itu fokusnya soal kemerdekaan pers Karena ada pasar-pasar yang memang Berpotensi memberangus kemerdekaan pers Jadi namanya kayak Tidak bolehnya Jurnalistik investigasi Ya, kayak gitu Itu kan aneh gitu ya Dimana-mana harusnya marah Dalam jurnalistik Investigasi itu sesuatu yang paling Paling bagus lah Gitu ya, kalau kita bisa bikin Investigasi Yang kedua Dan investigasi memang pasti Mengangkat soal Apa, membongkar Korupsi Konspirasi Dan sebagainya Nah ini Ada apa ini Kenapa pasar ini keluar Yang kedua Soal Dewan Pers Artinya Selama ini undang-undang pers Kalau ada sengketa pers Itu selalu ditangani oleh Dewan Pers Nah ini mau diambil Sebagian memenangnya Oleh KPI Ini kan juga Ini yang membedakan ya Kalau Dewan Pers itu Tidak dipilih oleh DPR Sehingga nuansa politiknya Tidak kuat Dewan Pers itu memilih Dari konstituen-konstituen pers Nah kalau ini diambil KPI Nuansa politiknya Sangat kuat Karena mereka dipilih oleh DPR KPI Betul Itu dua pasal Dan tiga pasal Saya mau menambahkan lagi KPI itu punya Wenang Kalau Media itu punya konten Dan dianggap Menyimpang Atau Meranggar Itu kemudian harus diturunkan Atau Bisa didenda Disangsi Kayak gitu-gitu Itu Itu yang kemudian Pasal 35 Yang kami Protes itu Itu yang soal pers ya Itu Itu dulu sebentar Oke oke Berarti ada Ada tiga poin penting lah ya Mas ya Soal Tadi ya Pernah yang Journalistik investigasi Terus soal Sengketa pers Lagi minyak kemana Mas ya Dua poin NKPI bisa menurunkan Konten ya Konten di internet Oke 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 Nah ini kalau misalkan Sekarang kan DPR juga masih Belum Apa ya Belum final Bahasanya ya Masih ada Pitu-pitu Berdiskusi Dan lain sebagainya Nah kalau misalkan Ini terjadi gitu Disahkan di akhir tahun Di tahun ini Misalkan Ini akan Berapa besar Mengencam nih Kebebasan DPR ini punya Target kayak Ini lah ya Target Anak sekolah Yang harus Semua tercapai Tanpa Apa Tidak harus Substansinya Gak penting Karena mereka kan Mau berakhir di September ya Betul 30 September kan Mereka selesai 1 Oktober Perhatikan DPR yang baru Nah nampaknya Motifnya adalah Lebih bahwa Komisi 1 Itu pengen Banyak produk Undang-undang Karena sebenarnya Selama Hampir 5 tahun ini Tidak banyak produk Undang-undang yang Mereka hasilkan Jadi Pengen cepat Selesai aja Nah Ingin cepat Selesai ini Ini kan mengabaikan Pembahasan Substansi yang lebih Darah Ya tentu Kalau ditanya Apa yang akan Kami lakukan Kami akan Minta ketemu Audiensi Artinya tadi Teman-teman Dewan Pers Juga akan Minta kesana Memberikan Masukan kami Berarti sebelum Segini kan Heboh ketika Draftnya udah jadi Sebelumnya Ketika penyusunan Draftnya ini Sebenarnya Enggak dilibatkan Teman-teman Dari Pers Enggak pernah Jadi ini Ini pola Pembuatan Undang-undang Seperti Pembuatan Omnibusro Cipta Kerja IKN Dan sebagainya Yang dilakukan Dengan diam-diam Draft ini Kami dapat Draft yang Bredar itu Itu karena Bocoran Bukan 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 Memang dipasang Di webnya DPR Kita download Dan sebagainya Enggak Karena ada yang Memberikan Bahkan Kemarin kami Wawancara Itu Mas Apa Pak Gobi Dari itu Dari Komisi Satu DPR Mengatakan Ini rahasia Negara Ini Gak boleh Gak boleh Dibocorin Ini undang-undang Yang akan Mengikat Kita semua Rahasia Negara Dari mana Kayak gitu Ada kecurigaan Ini bakal Dibuka Ketika Akan Dintralkan Gitu ya Mas Jadi gak Benda waktu Negosiasi Atau Berdiskusi Gitu ya Mas Iya Jadi tidak akan Merewati Proses yang Wajar Dari sebuah Pembuatan Undang-undang Gitu loh Karena banyak Karena 2, 3, 4 Tahun ini kan Banyak undang-undang Yang dibikin Dengan Model begitu Jadi kayaknya Mau ikut-ikutan Tengah malam Diketuk paru Kayak gitu-gitu lah Maksudnya Tiga orang Belum Sadar Nge-nge banget Gitu ya Mas Tau-tau Diketuk paru Oke Nah ini Kalau misalkan Teman-teman Tiaji Melihat Ini ada Kepentingan-kepentingan Dibalik Penyusunan draft Ini gak sih Mas Misalkan Mau Melindungi Kepentingan Salah satu pihak Tertentu Atau Gimana Gitu Begini Tadi juga Dalam diskusi Mas Yati Dari Dewan Pas juga Mengatakan Bahwa Sudah lama sekali Sebenarnya Dalam Tadi sebut 17 tahun terakhir Banyak upaya Memang Untuk Membungkam PERS Atau setidaknya Meminimal Membuat Minim Peran PERS Contohnya Ketika di Undang-Undang Cinta Kerja Waktu itu Masih Dalam bentuk draft juga Itu PERS itu juga Masuk Dan diatur oleh Pemerintah Waktu itu Pasar-pasarnya itu Nah Diprotes lah Nah kebetulan Memang waktu itu Protesnya Dewan PERS Diterima Dan dihapus Pasar-pasar itu Tapi Proses yang lain kan Kalau boleh saya sebut Yang sudah Ada terjadi sekarang ini Ada peraturan menteri Nomor 5 Tahun 2020 Dimana Semua Apa Platform itu Bisa di Arus mendaftar ke Kominfo Dan bisa Diturunkan Di Take down lah Istilah mereka Nah Kalau situs Berita kan juga Termasuk yang Kena Pasar-pasar itu Nah Kayak gitu-gitu Yang memang Adalah Saya yakin Adalah Sekerompok orang Atau golongan Yang Memang ingin Ini Diminimal Dikeciltan Apalagi sekarang Kalau saya lihat Banyak juga Produk-produk Jurnalistik Atau produk PERS Yang kemudian Jadi landasan Dukung Kalau kita lihat Kemarin Di sidang MKMK Berkait Segugatan Gibran Soal Keberimbangan Arus mendaftar Dalam 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 Si Hakim Banyak Mengutip Dari Pemberitaan Di media Mungkin Salah satu Karena itu Juga Akhirnya Yang membuat Ini Sekarang Yang merancang Ini Berpikir Kayaknya Harus Agak Lebih Diberikan Sekat Untuk PERS Mungkin Betul Jadi Sekarang Kita perhatikan Beginilah Kalau Masyarakat Pada umumnya Berekspresi Anda Mau Kritis Sedikit Ada Undang-Undang ITE Itu Yang membuat Orang berpikir Dan banyak Yang Diproses Dikriminalisasi Nah Karena Kami PERS Itu Punya Undang-Undang PERS Tahun 40 tahun 1999 Kami Punya Kode Etik Itu Tidak Bisa Dipidanakan Jadi Ini Menurut Saya Untuk Bersuara Itu Adalah Media Karena Masyarakat Biasa Kena ITE Pasti Oke Mas Bayo Ini Soal Kalau Tadi Saya Bawa Banyak Membaca DPR Kalau Yang Saya Tangkap Wakil Ketua DPR Sudah Ada Yang Menurut Tangkapan Pak Sufi Dasko Dia Bilang Ini RU Draftnya Memang Blok Final Dan Dalam Waktu Yang Dekat Akan Meminta Untuk Berkonservasi Dan Dapat Masukan Dari Teman-teman Media Nah Udah Terima Belum Undangan Dari Pak Dasko Atau Dari Teman-teman DPR Belum 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 Pak Dasko Ngomong Begitu Tadi Juga Pak Dave Raksono Kami Diskusi Lewat Zoom Tapi Tidak Datang Ke Dewan Pers Juga Ngomongnya Begitu Jadi Yang jelas Tidak Belum Ada Undangan Mungkin Kami Yang Berinisiatif Minta Ketemu Oke Nah Misalkan Terjadi Pertemuan Antara Teman-teman DPR Dan Teman-teman Media Apa Yang Kira-kira Menjadi Tuntutan Utama Di Luar Tadi Dua Poin Yang di awal Mas Bayu Bilang Ada lagi Gak Hal-hal Yang Coba Didorong Oleh Teman-teman Pers Kepada DPR Untuk Kemudian Disahkan Di Undang-Undang Penyiaran Nanti Kita Pengen Proses Undang-Undang Ini Benar-benar Ini Partisipasi Bermakna Seperti Atau Yang disebut MK Itu ya Jadi Harus Ada Yang Masyarakat Itu Diribatkan Didengarkan Dan Kemudian Ketika Apa Usuran Itu Tidak Diakomodir Itu Juga Dijelaskan Jadi Tidak Sekedar Kami Mengusurkan Kemudian Sudah Selesai Berarti Partisipasi Selesai Tapi Kalau Usuran Itu Tidak Diterima DPR Harus Menjelaskan Kenapa Tidak Diterima Alasannya Nah Kalau Kami Ketemu Selain Kita Ingin Pasar-pasar Pers ini Dihapus Tentu 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 Dihapus Itu Adalah Ayo Proses ini Meribatkan Partisipasi Yang Lain Karena Kami Sadar Tidak Hanya Soal Pers DRO Ini Konten Kreator Juga Akan Kena Masyarakat Adat Juga Akan Kena Jadi Ini Jangan Jangan Nanya Pers saja Tapi Yang Lain Diajak Omong Diribatkan Didengarkan Aspirasinya Semacam Itu Mungkin Yang Ingin Kami Sampaikan Juga Oke Terima kasih Banyak Mas Bayu Mudah-mudahan Ada Proses Diskusi Dengan DPR Dan Dapat Menemukan Jalan Tengah Kemudian Kita Punya Patokan Untuk Undang-Undang Penyiaran Kita Kedepannya Nanti Terima kasih Banyak Mas Bayu Selamat sore Selamat Selamat sore Semua Sehat Semua